Oke, kita masuk ke video yang ketiga. Di video sebelumnya saya membicarakan target correction. Dan di video ketiga saya bilang sebelumnya untuk membahas function. Namun saya ingat kalau belum diajarin tentang struktur perjalanan dan struktur kondisi perulangan. Mungkin kita akan membahas terkait perjalanan dulu. Baru ke perulangan, baru ke functionnya. Oke, langsung saja kita buat file projectnya seperti biasa di folder source. Kita klik kanan, new, pilih kotlin file. Di sini pilih yang file, kemudian tulis misalnya kita sedang membahas perjabangan. Di sini perjabangan, perjabangan ada dua ya. Kalau di kotlin ada dua. Yang pertama perjabangan tentang kondisi if dan else. If, else biasanya dan kondisi when. Kita akan coba satu-satu. Oke, ini juga udah biasanya di dasar pemrograman. Jadi langsung saja kita kasih contohnya saja. Kita buat kasih contoh. Gimana sih si if, else dan when. Oke, kita buat function main. Oke, mungkin sedikit saja lah ya bagi yang belum tahu. Bagi yang if, else. Misalkan kita punya kondisi if sesuatu, kemudian else. Oke, mungkin di sini ada kondisi gitu ya. Kondisi. Kemudian jika if, misalkan x lebih dari dua. Kita, kondisinya misalkan di sini nanti print. Print, apa ya, benar misalkan. Bulat, bulat aja lah ya. Kemudian else-nya, else. Misalkan kita printkan. Salah, misalkan seperti itu. Oke, misalkan kita punya kondisi di mana x-nya itu sama dengan tiga. Oke, berarti nanti yang di printkan adalah yang bulat ini. Bulat ini. Soalnya ini harusnya strip. Ini sebagai gambar ya. Kita langsung saja biar nggak bingung. Kita langsung masuk ke contoh. Bagi yang belum paham tentang if, else. Oke, langsung saja kita contoh. Misalkan kita mau buat sebuah variable dulu ya. Dari klasik variable. Misalkan kita punya number 1. Ini aja lah ya. 61. Sama dengan misalkan 10. Misalkan file 62. Misalkan isinya adalah tiga. Oke, langsung saja kita kasih yang namanya kondisi if, else. Itu gimana? Kita if disini ada kurung-kurung tutup. Baru kondisinya apa yang pengennya. Misalkan saya punya pengennya 61. Jika 61 lebih dari 62. 62. Itu kita jalankan perintah print. Benar. Misalkan 61 lebih dari 62. Itu. Jika tidak terpenuhi, kita bisa dengan else ya. Tulis else-nya disini ya. Tulis else-nya setelah kurung-kurawal tutup. Kita else disini. Else. Else apa nih pengennya? Pengennya misalkan print. Salah. Salah. 62. Apa ini? Lebih kecil dari 61. Ini 61. 61. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan awalnya, biasanya kalau kondisi if, else. Kita definisikan dulu variabelnya disini. Baru dijalankan kondisinya. Kondisinya disini. Misalkan disini kondisinya kan. Jika 61 lebih dari 62. Maka yang dijalankan perintahnya adalah yang ini. Yang benar. 61 lebih dari 62. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, berarti kita print-kan yang ini. Salah. 61 lebih kecil dari 62. Nah, kebetulan si 61 ini kondisinya benar ya. 61.40 lebih dari 62. Nanti berarti yang di print-kan adalah benar. 61 lebih dari 62. Kita print-kan. Ada enter-nya gitu ya. Kita coba ya. Kita coba rangka. Tunggu sebentar. Proses build-nya. Oke. Benar ya. Yang di print karena kondisi ini benar. 40 lebih dari 2. Makanya yang di print-kan adalah benar. 61 lebih dari 62. Benar ya. Benar. 61 lebih dari 62. Oke. Misalkan kita buat salah nih. Misalkan kita buat salah. Kondisi ini kan tidak terpenuhi ya. Karena 3 itu kurang dari 40 kan tidak terpenuhi. Maka yang dijalankan adalah perintahnya. Ini gitu ya. Coba kita. Tunggu sebentar prosesnya. Oke. Yang di pilih kan kondisi yang ini ya. Karena tadi kondisi yang if-nya itu tidak terpenuhi. Paham ya. Untuk give. Oke. Kemudian gimana kalau untuk when. Langsung saja. Kita masuk contoh aja biar cepat gitu kan ya. Videonya biar tidak terlalu lama. Oke. Kalau when gimana. Cara misalkan saya punya varian. Kita deklarasikan. Biasa misalkan. Apa ya. Pemain bola. Atau apa ya. Nomor punggung misalkan. Nomor punggung. Nomor punggung. Punggungnya misalkan 100. Ini variable yang pertama. Kemudian kita. Pengen menggunakan. Percabangan yang when. Gimana tuh kalau when. When. Ini ada yang namanya. Kita tulis when-nya dulu. Baru titik. Bukan titik. Kurung buka kurung. Tutup. Baru kurung kurawan. Nah disini tulis. Yang namanya kondisinya. Nah when itu. When ketika apa. Ketika nomor punggung misalkan. Ketika nomor punggung. Baru disini tulis. Kondisinya. Misalkan. 7 misalkan ya. Ini berarti. Printland. Ronaldo misalkan. Ronaldo. Misalkan 10. Misalkan disini. Printland. Messi gitu ya. Messi. Kemudian. Else. Else nya gimana nih. Misalkan. Yang 100. Penelan. Misalkan kalau. Enggak terpunyi. Berarti. Apa ya. Backup. Oke. Misalkan 100. Berarti ini. Penelan. Nomor punggungnya. Si Takemichi. Disini. Ngomongnya gini. Misalkan. Kita mempunyai variable-nya dulu. Variable seperti ini. Kemudian kita pengen mengolah. Si variable ini. Dengan kondisi perjabangan. Nah ini ngomongnya. Gini. Ketika nomor punggungnya. Ketika nomor punggung. Cetak lah. Ketika nomor punggungnya 7. Cetak. Nurnaldo. Ketika nomor punggungnya 10. Cetak Messi. Ketika 100. Cetak. Si Takemichi. Ketika. Gak. Gak terpenuhi semua. Berarti cetak backup. Karena ini. Variable-nya adalah 100. Berarti terpenuhi ya. Nanti nyataknya adalah si Takemichi. Oke. Kita coba print kan. Ini bukan print kan. Kita coba run. Kita tunggu proses print-nya sebentar. Oke. Benar ya. Si Takemichi. Karena. Nomor punggungnya 100. Misalkan. Disini 1000. Kan gak terpenuhi. Atau 10.000. Atau berapa. Kan gak terpenuhi ya. Gak terpenuhi semua. Gak ada 7. Gak ada 10. Gak ada 100. Terus maka yang akan terpenuhi adalah backup output-nya. Coba kita run. Sebentar. Tunggu proses. With sebentar. Nanti. Yang akan tercetak adalah si backup. Gitu ya. Paham ya. Itu adalah. Contoh. Apa namanya. Materi tentang perjabangan. Itu. Tentang menggunakan if, else. Dan when. Untuk video berikutnya. Kita akan membahas tentang struktur. Kondisi. Yaitu kondisi perulangan. Nanti ada for loop. Ada. One loop. Ada dual. Kita akan kesana. Oke. Ini mungkin sekian dari video kali ini. nora. 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 Nora.